Ini kan kayak ya sebuah-sebuah cerita kayak keman yang layangan putus, jadi ya sedikit kerti lah. Halo Sobat21, hari ini kita lagi di premiere film Garis Waktu, aku Michelle Judith sebagai April. Dan aku Anya Garaldir sebagai saya, pendalaman riset karakternya seperti apa, aku disitu berperan sebagai sahabatnya Michelle Judith. Dan mungkin pendalamannya itu adalah ketika syuting kita pendekatan peran, akhirnya sekarang jadi best game. Jadi bener-bener kesempatannya sangat luar biasa ya buat terms belajar dan pengalaman itu sendiri. Aku sih bisa bilang ini film bikin baper dan it's a lovely love story ya pokoknya. Aku menikmati sekali film ini sepanjang film senyum-senyum sendiri, semua bermain dengan bagus dan pas. Film Garapannya Pak Manos gak usah diragukan lagi lah, pokoknya harus tonton aja. Ini kan kayak ya sebuah-sebuah cerita kayak keman yang layangan putus, jadi ya sedikit kerti lah. Cerita Alura dapet banget. Actingnya membawa emosinya dapet banget. Betul banget, adaannya Irali makin emosi lagi pokoknya. Makin emosi. Makin emosi. Penasaran kayak gimana filmnya? Tonton! Langsung aja. Tapi ini pertama kali aku liat dia nyanyi, oh wow ternyata kamu bisa juga nyanyi ya. Jadi itu sih yang menurut aku mungkin buat orang-orang fans-fansnya Reza kayak bisa liat dia juga di role yang berbeda gitu sebagai penyanyi gitu ya. Surprise sih, karena sempat ngikutin proses syutingnya dan pas ngeliat hasilnya happy. Tadi temen-temen juga aku ngajakin temen-temen buat nonton dan apa ya, wah sih satu film yang ringan menyenangkan buat ditonton. Disini makin kebukti bahwa Reza makin luar biasa aja sih, dia bisa bertransformasi menjadi apapun dan sangat meyakinkan. Sobat 21 jangan lupa saksikan Garis Waktu Garis Waktu Garis Waktu Hanya di Cinema 21 Karena WBL, WBL, WBL Wajib banget loh! Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!